Jadi kita pakai ini, kita melihatnya di sini, jadi kita ikutan terbang. Jadi itu seru banget. Drone, atau nama lainnya Unnamed Aerial Vehicle, alat terbang yang tidak membutuhkan awak namun tetap dikendalikan oleh pilot dengan menggunakan remote dari jarak jauh. Awalnya, alat canggih ini digunakan untuk kebutuhan militer, untuk mengawasi keadaan atau lokasi di mana tidak memungkinkan untuk mengirim orang ke wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan drone, tidak lagi untuk keperluan militer, tetapi sudah bertambah ke segala sektor, yaitu keperluan jurnalistik, fotografi, film, konstruksi, lalu lintas pertanian, sampai hobi. Untuk itu, gue bakal ketemu dengan salah satu komunitas drone racing di Jakarta. Apa sih yang ngebedain dengan drone lainnya? Dari bahasanya aja udah racing, pas banget sama gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. ngisengin gua nih, pake google ga ngeliat gua nih bro ini lu yang terbangin ya? iya, kenalan dulu, Iksan halo, gua Putras ya, gua ketua Indonesian Drone Reservation atau disebut IDRF pertama gua dateng di Buperta Jambore ini tempatnya sangat luas sekali, dan juga asri ya banyak pohon-pohon disini, jadi seger banget di ujungnya ada tempat untuk para komunitas drone latihan salah satunya adalah komunitas IDRF ini apa namanya bro? seru kan, ini namanya Avata, dia salah satu drone FPV yang sekarang lagi ngehits banget lagi ngehits banget nah bro, gua pengen tau banget nih tentang detailnya dari drone yang lu jelasin gua boleh ngobrol-ngobrol nggak nih sama lu? ayo, kita ngobrol lah di dalam di dalam aja nih enak ya? ada tempat tongkrongan ya? ada, ada oke, langsung aja ke dalam bro Bro Putra udah menyambut gua dengan baik langsung aja gua dikasih lihat secara detail bagaimana komunitas kece ini bermain gua nggak nyangka ada tempat secara ini nih sih di Buperta Jambore ini sebelumnya gua pengen nanya nih Bro Putra itu sendiri main sendiri atau memang ada komunitasnya nih bro? nah, kebetulan gua itu sekarang menjabat sebagai ketua IDRF ketua? iya oh, jadi ketua langsung oke 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 terus 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 nah, IDRF itu kan Indonesian Drone Race Federation ya kita emang mengajak komunitas-komunitas yang lain buat gabung kita terutama khususnya buat yang memainkan drone FPV hmm kita berdiri dari tahun 2016 dan sekarang mungkin udah hampir ribuan anggotanya oke, sejarahnya tuh lama juga ya deh 2016 itu dimulai dari berapa orang komunitas tuh? nah, awal-awal itu ada beberapa toko founder yang emang pertama kali mengenalkan drone racing itu ada namanya Pak Asa hmm ada namanya Pak Gideon kata mereka gimana kalau kita bikin eee... IDRF Indonesian Drone Racing Federation dan akhirnya sampai sekarang udah berkembang dan udah memiliki anggota lebih dari seribuan seribuan itu sejarah tapi keren juga ya dibentuk dari dikemas dulu iya dikumpulin dan sekarang sudah ribuan ya oke, keren banget olahraga ini ya ini termasuk jarang banget dimainkan dan jarang banget orang tahu mungkin karena keterbatasan dari segi peralatan-peralatan yang harus kita beli ya mungkin gak segampang sekarang yang semuanya udah serba ada ada drone yang untuk foto-foto ya ada yang racing perbedaannya tuh selain bentuk ada apa aja itu bro? mungkin paling signifikan kalau yang drone buat foto-foto itu mereka tidak menggunakan goggles dia line of sight kita lihat dronenya dia bisa hover dia menggunakan GPS oke itu yang mungkin paling signifikan kalau drone racing full analog eee... menggunakan goggles dan dia tidak menggunakan eee... GPS jadi dia tidak bisa hover tapi sebenarnya ada juga drone cinematic yang menggunakan eee... teknologi GPS buat eee... melakukan eee... return to home dan mananya dengan menggunakan FPV juga pandangan kita itu bisa dibilang eee... namanya FPV first person view oke berarti kalau yang dimaksud analog itu benar-benar dikendalikan oleh... kita betul sekali sensitif banget dong berarti itu betul oh my god kita lepas si remote drone nya jatuh drone jatuh bedanya kalau sama yang drone yang buat foto video itu kita lepas drone nya tetap tetap hover oh itu perbedaan yang paling menarik banget terima kasih sekarang pun lagi ada kegiatan apa ya? sebenarnya sih hari ini lebih ke latihan biasa ya bagi penggemar-penggemar FPV kalau yang mau yang benar-benar rame itu biasanya kita melakukannya itu di weekend weekend? sabtu berarti? sabtu sabtu minggu kita biasa ada fundraise kecil-kecil lah oh mini event gitu ya mini event gitu internal fundraise Tarkam lah Tarkam fundraise kita bisa mungkin ada yang ada anggota baru yang pengen mengenal FPV lebih dalam bisa cuma berawal dari ikut-ikutan dulu oke lihat dulu gimana sih gitu ngobrol dulu lah ya lihat-lihat oke nah serunya di drone FPV ini kita bisa berkompetisi tanding balapan dengan drone-drone yang lain dan sekarang udah banyak sekali event-event balapan yang kita selenggarakan ada liga kebetulan tahun yang kemarin tahun 2020 itu pertama kalinya drone racing masuk ke dalam salah satu cabang olahraga di aeromodeling bro ini kan drone tadi gue lihat udah cukup kenceng banget dan kecil ya otomatis itu ada perlu lahan minimal berapa gak sih bro? ya kalau di drone racing sih sebenarnya minimal itu setengah lapangan bola lah setengah lapangan bola minimal oke nah cuman kalau misalnya setengah lapangan bola pun itu juga harus dikelilingi sama pager yang namanya kita sebut jaring jaring itu menjaga supaya kalau drone racingnya misalnya dia mental keres ke tanah mental dia kesangkut di jaring itu jadi tidak mengenai orang atau manusia di sekitarnya oke jadi jaga penontonnya juga jaga si pilotnya juga gitu ya gua kan pemula nih bro ya gua sama-sama sama sekali gak tau lah ini apa untuk pemula itu drone apa yang lu rekomendasikan untuk kita mulai? buat pemula mungkin disarankan mencoba simulator dulu kenapa disarankan begitu? karena kalau misalnya kita langsung main di lapangan dan takutnya habis banyak karena drone nya mungkin pasti pasti keres dulu lah pecah disini ganti kamera ganti ini dan segala macem disarankan ya lebih baik download aplikasi simulasi beli remote kita main di simulasi dulu gimana rasanya menerbankan drone dengan simulasi begitu dia sudah kira-kira memberanikan diri baru kita sarankan untuk membeli goggles dan membeli unitnya drone nya itu lebih baik buat kedepannya ya belajar yang manual dulu nih manual dulu soalnya begitu udah bisa manual udah pasti bisa yang ini nih oke jadi kayak mobil juga ya jatuhnya ya betul belajar manual dulu baru metik gitu kan ya betul oke dari awal mungkin kita bisa pelajarin adalah gimana cara take off dan cara landing yang baik nah setelah itu baru kita coba masuk ke obstacle-obstacle seperti kita punya contohnya ya kalau di racing itu ada namanya air gate air gate itu seperti setengah lingkaran flag itu kita bisa maneuver masuk ke dalam situ untuk melakukan sebuah trik-trik khusus yang bisa hanya bisa dilakukan oleh drone racing anggota IDRF nih bro ya itu berarti udah ada atlet yang profesional dong berarti disitu ya oh iya sebetulnya sudah banyak sih itu sudah ada prestasinya gak nih bro eee contoh ya ada namanya Axel Mario Axel dia itu sudah eee satu-satunya pilot Indonesia yang masuk ke klub di eee jepang 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 oke dibuat di ajang drone DCL namanya DCL itu drone champion league ya eee nah dia salah satu tim pilot eee dari Indonesia eee buat tim jepang perwakilan nih bro perwakilan oh berarti dia kayak import pemain ya import dari Indonesia malah betul oh keren sekali dan kita juga sudah pernah mengikuti beberapa ajang perlombaan di Singapura pernah di Brunei pernah eee terakhir kalau gak salah waktu itu kita ke China oke ke China juga ikut buatnya skala internasional lah ada semuanya skala internasional nah terus sekarang di meja ini nih ini banyak banget ini apa aja nih bro kalau ini nih oke ini goggles namanya goggles ini yang kita pakai di kepala hmmm di sini ada eee lensa nah di dalam sini nanti kita ngelihat langsung si kamera yang di sini anggeplah kita duduk di sini lah hmmm kelihatan di sini oke jadi itu yang dimaksud tadi FPP itu ya iya FPP menggunakan goggles eee buat mengendalikannya kita menggunakan remote remote itu beragam ada yang model begini ada yang model kecil kebetulan di sini yang model agak lumayan besar ya nah kalau drone nya kalau yang ini drone rakitan eee ini segala dalamnya elektoriknya secara terpisah ya kita beli terpisah motor apa segala macam akhirnya kita rakit jadi sebuah drone seperti ini dirakit semuanya total dirakit semua oke kalau ini pabrikan ini namanya Avata keluaran dari DJI dan sudah jadi dari pabrik seperti ini sudah jadi ini sudah jadi pabrikan seperti ini oke nah bro tadi kan lu ngomong kita pakai google kamera disitu seakan kita naik di drone nya lah ibaratnya kita terbang gua kepikiran nih kita ngeliat matanya goyang-goyang ikutin drone nya barang kita diem itu gak mual bro ya kalau buat orang yang motion sickness mungkin pasti awal-awal pasti mual di awal doang pasti mual jadi ada ya ada beberapa pilot yang dia cuma bisa terbang kalau dia itu posisi duduk oke senyamannya gitu ya iya ada yang kebalikannya dia mungkin kalau duduk malah mual dia justru harus berdiri cari mana yang paling enak oke masing-masing pilot punya ciri khas masing-masing ciri khas masing-masing bro tadi kan kita udah ngomongin semuanya nih ya sekarang yang paling penting nih biayanya itu berapa sih nah gini aja deh kalau soal biaya kita panggil temen gua dah oke dia lebih paham soal ini soal biayanya nih ya iya gimana panggil oke blackpals kenalin gua irwan aka one glove gua disini sebagai content creator nya idrf bro tadi kan gua sama bro putra nih oke lu tadi mau nanya harga sebenernya oke dan dipanggil lah lu katanya lebih expert mungkin lu jualan atau gimana gua gak ngerti tapi yang penting gua penasaran ini harga-harga itu berapa tuh sebenernya gua lebih ke tukang racun sih ke tukang racun jadi kalo ada yang baru tuh gua paling temen ngeracumin kan banyak-banyak racun tapi banyak temen gua nain kan jadi kita start dari mana dulu apa dulu yang mau ditanyain tadi yang rakitan sama yang jadi itu dulu oke jadi sebenernya kalo untuk rakitan drone-nya drone only ya let's say ini ada motor 4 biji segini nih kurang lebih tuh 5 juta sampai 7 juta lah oke drone only oke terus cuman disaat lu punya drone lu butuh remote betul nah remote-nya ini start harga itu yang kayak gini tuh kurang lebih antara satu setengah sampai dua setengah oke tapi ada juga yang 5 juta sampai 8 juta juga ada oke tergantung kita milihnya kayak gimana nah yang avata ini ini sebenernya lebih ke pabrikan sih jadi lu udah beli jadi lu gak perlu ngerakit lagi lu dan ini drone only itu sekitar 8,7 oh lebih mahal ini iya pabrikan dengan teknologinya yang baru dengan praktis semuanya dia nah untuk kita ngeliat dari kamera drone-nya ngelalui sini nah untuk drone-nya itu yang kayak gini itu start dari kurang lebih 4 juta sampai 5 jutaan oke spesifikasinya itu sebenernya kita sebutnya ada dari micin micin itu size kecil kurang lebih 1 inch terus naik lagi ada 2 inch ada 3 inch regulernya itu kita pakai 5 inch kayak gini 5 inch dan ada 7 inch dan seterusnya nah tadi ngomongnya tadi lah size 1 inch 2 inch itu menentukan apanya bro baling-baling sih lebih ke baling-baling kayak gini kan let's say ini 3 inch oke nah ini yang si si drone rakitan ini 5 inch jadi jadi si baling-balingnya itu lebih besar iya betul lebih besar berarti lebih kenceng gitu betul oke ini bro gue udah mulai bosen nih ngobrol-ngobrol cobain gue main bro udah siap gue nonton aja sih lu yang main tapi boleh oke kita cobain deh sekarang let's go let's go jadi kita pakai ini kita ngeliatnya disini jadi kita gitu kan terbang jadi itu seru banget wah bro keren banget sih cemen kayaknya gue udah mulai apa tadi ke motion sickness ya mulai agak enak oke tapi emang ternyata penglihatannya jernih banget ya gue kira kayak besok-besok gitu enggak ya se clear itu ya se clear itu ya makanya mahal oke ada harga ada barang lah ya iya betul ya oke bro udah waktu udah mulai sore nih dan gue udah kepo-kepo gue udah jelas banget gue takut terjun lebih dalam lagi nanti gue malah beli ya kan tapi gak apa-apa yang penting seneng thank you banget atas waktunya maaf ngepotin sampai ketemu lagi bro oke Blackpels sampai disini dulu episode kita kali ini jangan lupa like, comment, subscribe di channel youtube Break Experience dadah sub indo by broth3rmax